Halo bosku apa kabar bosku semua semoga sehat selalu dan lancar dikit Oke bos jadi di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai burung falk atau kokatil ya atau parkit Australia jadi ini saya bahas cara mengatasi burung yang mogok produksi ya jadi sepasang yang di depan saya ini ini pernah mogok ya pernah mogok produksi karena kemarin pindah tempat ya pindah posisi aja bukan pindah dari peternak ke peternak cuman ini memang ternakan saya sudah produksi dan kena air hujan jadi terpaksa saya pindah jadi akan kita bahas caranya supaya dia bisa produksi kembali ya Oke bos langsung aja kita ke videonya jadi bos ini kemarin sudah pernah beranak ya beberapa kali menetaskan anak di sini ini sudah beberapa kali beranak dan karena atap sengnya bocor dan air hujan masuk jadi terpaksa saya pindah posisi kandangnya dan juga kandangnya pun beda ya jadi saya pindah burungnya dari kandang ke kandang baru dari kandang lama ya ke kandang baru saya pindah dan sangat lama dia baru bisa produk ya jadi ini sudah mulai produksi kembali ini sudah nelor kembali Aduh itu tersenggol pula telurnya ya ini padahal cuman hanya ingin memperlihatkan saja bahwasannya dia sudah mulai produksi kembali dan dia agak galak ya bos jadi kita masukin dulu telurnya dan dia keluar Oke enggak papa kita tutup lagi gelodoknya jadi ini hanya mau memperlihatkan telurnya saja jadi caranya untuk dia supaya produksi kembali kita harus merawat falk ini sesuai dengan rawatan kita di kandang lama bos pakannya minumnya itu harus sesuai dengan perawatan lama dan kalau bisa suasananya juga hampir-hampir sama ya kita buat ya jangan berbeda ya kalau berbeda dia akan terkejut stres Bos jadi dia akan mogok ya dan juga kalau bisa jangan ada bising-bising di sekitar kandang tenang ya jadi burung pun nyaman dan mau bertelur kita bisa bantu kasih vitamin juga ya nanti saya tunjukkan vitamin yang saya gunakan ini burungnya ini harusnya kalau hanya pindah tempat sedikit itu biasanya tidak terlalu masalah ya asalkan rawatan kita sama dan dia tidak stres tidak terkejut saat kita pindah itu masalahnya biasanya burung itu mogok itu karena stres saat kita tangkap itu itu dia stres jadi kita memang harus agak sabar yang penting kita cocokkan tempatnya lokasinya dengan lokasi lama supaya jangan terlalu berbeda ya maksudnya jangan terlalu beda jauh lagi tuh dari suhunya dari pakannya perawatannya itu usahakan jangan beda jauh kalau bisa sama begitu Bos jadi dia akan produksi kembali ini bisa kita kasih vitamin ya tambahan ya jadi ini contoh vitamin yang saya gunakan yaitu WP ya mereknya ya ini bisa kalian cari di toko-toko online atau toko-toko burung terdekat harusnya ada ya ini vitamin breeding ini bisa diberikan setiap hari bisa diberikan dua hari sekali airnya wajib diganti setiap hari Bos jadi vitamin ini lumayan bagus jadi memang begitu Bos kita harus merawat dia sesuai dengan tempat dia yang lama makanya kalau kita beli falk dari orang indukan kita harus tanya ke dia pakan hariannya apa Hai dan vitaminnya apa begitu jadi kita bisa mengikuti dia jadi biar fakta cepat produksi kembali Bos dan juga usahakan suhu dari kandang lama dan kandang baru itu tidak berbeda jauh itu juga mempengaruhi falk kita mogok produksi Bos jadi memang harus diperhatikan segala faktornya agar dia tetap mau produksi Oke Bos jadi ini burungnya sudah kembali mengeram ya jangan kita ganggu lagi jangan sering kita buka-buka ya kalau kita ternak falk ini ya tadi saya bukai supaya kalian bisa lihat aja Bos jadi jangan sering kita buka-buka karena dia akan stres bisa juga nanti berpengaruh kepada pengeramannya jadi tidak baik ya Hai dan kita perhatikan aja lah yang tadi Bos pakan air minum vitamin dan lokasinya Bos mudah-mudahan bisa produksi kembali lah dengan cepat Oke Bos jadi sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam satu hobi hai 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 Terima kasih.